Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu guru yang terhormat, ketemu lagi di channel Halo Profesi, media sharing informasi dan edukasi. Di video kali ini Bapak-Ibu kami akan mengabarkan kabar gembira, kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh para Bapak-Ibu guru non-ASEN atau honorer di sekolah terkait jadwal pelaksanaan P3K tahun 2022. Oke baik Bapak-Ibu langsung saja kita melihat surat edaran resmi dari Kemendik Butristek melalui Dirjen GTK, Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini tanggalnya tanggal 20 Oktober 2022, jadi ini adalah surat terbaru yang dikeluarkan oleh Mendik Butristek. Ini perihalnya penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru S&P 3K tahun 2022. Jadi ini adalah surat edaran terbaru apa-apa ya terkait pelaksanaan seleksi guru P3K tahun ini. Kemudian saya bacakan suratnya. Sebenarnya akan dilaksanakan proses seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2022. Bersama ini kami sampaikan jadwal tapan pelaksanaan seleksi penerimaan P3K guru tahun 2022 sebagai terlampir di bawah ini. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan P3K guru tahun 2022. Demikian surat ini yang bertanda tangan adalah Dirjen GTK Prof. Dr. Nunuk Suryan MPD. Nah kemudian di bagian bawah lampiran surat ini adalah jadwal pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022. Kegiatan dan tanggal pelaksanaannya ini jelas Bapak Ibu ya sudah ada. Nah kegiatan pertama ini terkait pengumuman seleksi dilaksanakan tanggal 25 Oktober. Jadi hari Selasa depan ini, dua hari ke depan itu dilaksanakan pengumuman dan sekaligus pendaftaran seleksinya itu sudah dimulai pada tanggal 25 Oktober. Pada hari Selasa sampai tanggal 7 November 2022. Jadi ada dua minggu Bapak Ibu ya waktunya diberikan untuk pelamar untuk mendaftar di SNP3K tahun 2022 ini. Kemudian yang ketiga seleksi administrasi. Ini tanggal 25 Oktober sampai tanggal 9 November tahun 2022. Jadi waktunya juga sekitar 16 hari Bapak Ibu ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P2, P3, dan P umum. Maksudnya proletas 2, proletas 3, dan pelamar umum. 10 November sampai 11 November. Jadi ada dua hari waktunya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah kemudian Bapak Ibu untuk jadwal kegiatannya ini. Karena banyak Bapak Ibu bisa lihat langsung di video kami. Ini bisa dipaus dulu agar bisa dilihat dengan jelas mengenai tahapan kegiatan dan tahapan tanggal-tanggal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah untuk pengumuman hasil akhir ini dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2023. Jadi waktunya ini tidak lama Bapak Ibu ya dan semoga seperti ini. Tidak seperti tahun-tahun kemarin itu berlarut-larut pengumumannya sehingga ada Bapak Ibu guru yang telah resign dari sekolah sebelumnya. Dan tidak mendapatkan kelas sehingga tidak mengajar dan akhirnya tidak menerima pengupahan atau pendapatan dari sekolahnya masing-masing. Jadi semoga jadwal yang telah ditetapkan oleh Mendikbot Ristek ini sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Jadi waktu seleksinya ini ada hanya sekitar 3 bulan dan semoga seperti ini. Sampai pada penerimaan SK dan pembayaran gajinya juga semoga terlaksana dengan cepat dan baik Bapak Ibu ya. Jadi demikianlah informasi yang dapat kami kabarkan terkait proses seleksi atau rekrutmen ASN P3K tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Kami akhirin mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.